Taman Senjangil, destinasi wisata terbaru yang terletak di Dusun Kanoman, Padukuhan Pangkuran, Kalurahan Pleret, Kapanewan Pleret, bisa menjadi referensi wisata Anda di akhir pekan. Berlokasi di tepi sungai Opak, destinasi wisata alam ini menjadi wisata baru yang bangkitkan ekonomi pedesaan saat pandemi. Awalnya ini kita sekumpulan teman ya sebenarnya Pak, kita berwarna dari teman. Teman main, kita ingin bagaimana caranya desa ini terkenal atau mau maaf dikenal di luar. Nah, Mas Eko ada, Mas Eko dari pihak Kelurahan itu menyampaikan bagaimana kalau kita bikin wisata. Kebetulan kita difasilitasi tanah kas dari Kelurahan Pleret ini. Nah, dari situ kita membentuk beberapa teman, pertama awalnya 10 orang, kita mulai diskusi, bebenah sini. Terakhirnya dari Pak Kelurahan Pleret atau Pak Tobek Amal Lurahan sekarang, kita diberikan arahan seperti ini, akhirnya terjadikan seperti ini. Sebenarnya kita konsepnya cuma nongkrong-nongkrong ini ya, mengambil suasana sadu sebenarnya sih, sama wisata air yang pasti. Sama kita kalau malam itu penampilan lampu kita bisa kita ke gelaput dekat, bisa kita untuk memancing pengunjung di sini. Selain wisata air, yang menjadi daya tarik Kaman Senjangilo adalah terdapat perahu yang dapat dinaiki pengunjung. Dengan tarif Rp10.000 untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak, Anda sudah dapat menikmati keindahan kali opak sambil menikmati senja ditemani hiburan sembari mencicipi jajanan di warung-warung tepi sungai. Terima kasih telah menonton!